Semacam ini saudara-saudaraku adalah sangat penting Jangan sampai dedikasi, perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita Kemudian dirampok oleh orang lain Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang Tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana Dulu ada angebas perampok-perampok kuburan Yang dia gali itu kuburan Dia ambil putihnya kain kafan Dia ambil apabila ada harta di sana Sekarang tidak ada lagi angebas semacam itu Tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang digubur Kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri Ini perampok-perampok kuburan Ada kuburan yang sudah punya nama Tapi hanya ada tiga nama keatasnya Kemudian datang seseorang Ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya Dengan keluarga kita Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser Bukan keleluhur kita Tetapi keleluhur orang lain Dan kemuliaan itu kemudian Menjadi kemuliaan orang lain Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan Dan pada gilirannya Anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu Hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya Tepuk tangan Ini bansir gimana Enggak tepuk tangan itu Di sini aman Pasuruan aman Kota santri Kota kita Kota Kiai Kota ulama Ada juga perampok-perampok kota Zaman sekarang ini awas Ada perampok-perampok kota Perampok-perampok kabupaten Misalnya saya orang Banten Di sini saya jadi Kiai Punya istriki orang sini empat Misal Kemudian mati saya Paeh cek orang Sunda nama Setelah saya mati Anak saya bikin haul Padahal saya pendatang di Pasuruan Tapi kemudian haulnya disebut Haul Pasuruan Seakan-akan toko Pasuruan Hanyalah saya sendiri Yang lain Yang telah lama berjasa di Pasuruan Hilangkan Ditinggalkan Yang ada hanya saya Dan anak saya Bikin nama haul Pasuruan Seakan-akan saya ini adalah Satu-satunya toko di Pasuruan Yang lain Nginggel saja Ini adalah perampok-perampok kabupaten Perampok-perampok kota Kalau ada di Banten yang model begitu Sudah saya turunin Sallallahu Alaa Muhammad Tapi orang-orang sini Diam-diam aja Perampok-perampok kota Ada perampok-perampok Kau muslimin Umat Islam itu Dari Sabang sampai Merauke Saja 230 juta Sudara-sudara Ada beberapa orang Bikin video Kami umat Kami umat Islam Indonesia Menolak Tesis ilmiah Iyai Haji Imaduddin Usman Padahal yang bikin video Hanya tiga orang Lima orang Ini perampokan Terhadap Kau muslimin Di Indonesia Zaman sekarang Kita harus Cerdas Zaman sekarang Kita harus Wahai Tuhan Dengan barakah Sunan Rahmat Sunan Ambil Jangan berikan jalan Bagi musuh-musuh Umat Islam Indonesia Bagi musuh-musuh Bangsa Indonesia Untuk Memecah Persaudaraan kita Umat Islam Dan bangsa Indonesia Semesta Banyak upaya-upaya Untuk Memecah Belah bangsa Indonesia Tetapi Segala upaya itu Sejak 45 Tidak berhasil Kenapa? Karena mayoritas Bangsa Indonesia Adalah umat Islam Umat Islam Indonesia Adalah Pemersatu Untuk Indonesia Saudara-saudara kita Yang bukan Islam Wajib Kita lindungi Kita sayangi Saling asa Saling asik Saling asuh Kebinekaan itu Akan menjadi Sebuah kenyamanan Ketentraman Apabila Yang mayoritas Menyayangi Yang minoritas Melindungi mereka Dan yang minoritas Menghormati Dan memuliakan Mayoritas Baru Ada Ketentraman Ketenangan Dan kebahagiaan Jangan sampai Kita sebagai Sesama umat Islam Mau dipecah belak Umat Islam Indonesia Yang 230 Juta Itu Diikat Mayoritasnya Oleh siapa? Oleh Nahdlatul Ulama Oleh siapa? Maka Nahdlatul Ulama Adalah Kekuatan Indonesia Maka banyak Upaya-upaya Untuk Memaca belak Nahdlatul Ulama Ada yang Bikin NU Garis Lurus NU Garis Doyong NU Garis Miring Dan Sebagainya Allah Akhawat Duh Nahdlatul Nahdlatul Terima kasih.